Gelombang unjuk rasa di berbagai daerah terjadi mendesak DPR patuh terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Akademisi Universitas Negeri Jakarta menilai kondisi ini sebagai tragedi pembegalan konstitusi. Gelombang unjuk rasa terjadi di depan gedung DPR kami sore memprotes upaya DPR dan pemerintah merevisi Undang-Undang Pilkada pasca putusan Mahkamah Konstitusi. Masa dari berbagai latar belakang mendesak DPR patuh terhadap putusan MK yang bersifat final dan mengikat. Bagaimana MK yang sedang berusaha mengembalikan citranya setelah wajahnya habis para terandar di sebelumnya dan hari ini kita sudah mendapatkan sebuah keputusan yang sangat kita hormati dari MK. Masih juga berusaha untuk dipegal, masih juga berusaha untuk dijagal. Kalau MK sedang melakukan perbuatan yang mengembalikan nobility-nya sebagai konstitusi, lalu hari ini kita mendapatkan kenyataan bahwa itu coba diandulir oleh sebuah lembaga yang katanya adalah wakil-wakil kita semua hari ini, lantas Anda-Anda di dalam ini wakil siapa? Unjuk rasa juga digelar di seberang Istana Merdeka bersamaan dengan aksi Kamisan ke-828. Putri Wakil Presiden pertama Muhammad Hatta, Halide Hatta, yang hadir di Kamisan, menyebut kondisi yang terjadi saat ini sebagai pengkhianatan terhadap demokrasi. Sekarang 79 tahun setelah lahirnya badan legislatif ini, yang terjadi di balik DPR RI kemarin bukan yang Bung Hatta bayangkan untuk masa depan negerinya yang tercinta. Sebalik yang terjadi adalah pengkhianatan terhadap cita-cita perjuangan mendirikan bangsa, pengkhianatan terhadap prinsip-prinsip demokrasi. Pengkhianatan kepada keadilan dan yang menyedihkan penggaman rakyat yang seharusnya mereka dan sejatinya pemilik kedaulatan. Gelombang unjuk rasa menolak RUU Pilkada juga berlangsung di Yogyakarta. Ribuan orang turun ke jalan menyampaikan aspirasi. Gubernur D.I.E. Sultan Hamengkubwono X menyebut, aspirasi yang dibawa demonstran baik dan perlu didengar. Kami kutip dari harian Kompas, Sultan Hamengkubwono X menyatakan, Saya kira, demonstrasi itu kan dimungkinkan. Yang penting harapannya itu apa dan materinya itu jelas. Mungkin aspirasinya juga baik yang perlu kita dengar juga. Guru besar, akademisi dan aktivis pro-demokrasi menyoroti soal kemunduran rezim Joko Widodo dalam lima tahun terakhir. Akademisi sekaligus dosen sosiologi politik Universitas Negeri Jakarta, Ubedila Badrun menyebutnya tragedi pembegalan konstitusi. YPR telah menjadi alat kekuasaan untuk membegal putusan Mahkamah Konstitusi yang baru saja beberapa waktu lalu diputuskan. Yang putusan MK itu adalah putusan yang konstitusional. Karena itu kami melihat apa yang terjadi di DPR adalah tragedi pembegalan konstitusi. Soal revisi Undang-Undang Pilkada, Presiden Jokowi menyebut, menghormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Jokowi tak menjelaskan lebih lanjut terkait polemik batas usia calon kepala daerah, termasuk ambeng batas suara partai politik dalam mengusung calon kepala daerah. Ya, kita hormati kewenangan dan keputusan dari masing-masing lembaga negara. Itu proses konstitusional yang biasa terjadi di lembaga-lembaga negara yang kita miliki. Ucapan Jokowi berbeda saat Gibran lolos menjadi cawapres, karena putusan MK yang meloloskan syarat usia cawapres-cawapres minimal 35 tahun. Menghormati putusan MK yang final dan mengikat. Dan pertimbangan hukum dari putusan MK. Sebelumnya politisi PDIP Masinton Pasaribu menyebut rancangan Undang-Undang Pilkada yang akan dibawa kerapat paripurna merupakan kemauan presiden. Jika ini benar, jadi pertanda besarnya ambisi dinasti Jokowi merusak demokrasi Indonesia. Tim Liputan Kompas TV